Mengawali Kompah Jateng Pagi ini, Saudara, Direkturat Reserse Narkoba Polda, Jawa Tengah memusnahkan 811,6 gram sabu yang merupakan barang bukti pengungkapan dua kasus pengiriman narkotika dari Malaysia dengan tujuan pengiriman ke Madura dan Jawa Timur. Pemusnahan barang bukti ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sabu seberat 811,6 gram yang dimusnahkan dikirim dari Malaysia dengan jasa pengiriman melalui Pelabuhan Tanjung Umar Semarang kemudian dikirim ke Sampang, Madura dan Sumenep, Jawa Timur. Mendapati adanya paket yang mencurigakan tersebut, Bia Cukai Pelabuhan Tanjung Umar Semarang bekerjasama dengan Direkturat Reserse Narkoba Polda, Jawa Tengah melakukan penelusuran dan berhasil mengamankan dua orang penerima paket serta barang bukti sabu. Kegiatan hari ini adalah kegiatan lanjutan yang sesuai di Amerika Lina Undang adalah pemusnahan barang bukti. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ada dua TKP, TKP yang pertama adalah di Sampang, kemudian TKP kedua adalah Sumenep. Total barang bukti yang kita musnahkan hari ini adalah 811,67 gram. Setelah dilakukan pemusnahan barang bukti tersebut, Direkturat Reserse Narkoba Polda, Jawa Tengah akan mengirimkan dua pelaku serta sisa barang bukti yang belum dimusnahkan ke Kejaksaan Tinggi, Jawa Tengah untuk secepatnya dapat disidangkan. Dua pelaku tersebut dijerat pasal 114 tahun 2009 Undang-Undang Narkotika dengan Ancaman Hukuman Mati.